Intro Nah, Niki Waw kan pertama tentang Niki, nomor kali Niki Jadi, setelah saya menfahami bahwa setiap lingkungan itu butuh benih atau bawaan benih yang berbeda-beda Selanjutnya yang harus difahami untuk produksi padi atau beras niku kan terkait fase pertumbuhan tanaman padi Nah, secara umum itu kan dibagi kali Ada namanya fase vegetatif ya Vegetatif itu fase pertumbuhan istilah ya Pak Tumbuh apapun termasuk tumbuh akar Terus tumbuh daun, tumbuh anaan, tumbuh batang Nah, ikulik bahasa Niki ini namanya vegetatif Tapi ikulik bahasa muda ya fase pertumbuhan Nah, atau masa ya Masa pertumbuhan Nanti tanaman padi ini ku ngewonton namanya masa perkembangan Istilahnya generatif Pasal perkembangan paling gampang nitein ini ngew Istilahnya fase keluar kembang Nggak ternyata mawun Maka di arah ini perkembangan Fase dimana tanaman padi itu nanti keluar kembang Niki penting karena nanti menentukan kebutuhan nutrisi Jadi, terus fase ini itu ngikuti umur soalnya Pak Jadi, justru yang membedakan tanaman padi itu nanti umur pendek atau umur panjang Niki kan masih di sini nih Oke Jadi, untuk ketika dia itu keluar malai Sebenarnya semua padi itu sama Ya, semua padi itu sampai nanti dia panen itu sama Jadi, pokoknya jebul Kena di titani Pak Saat ulan insya Allah engkau mesti panen Iya, satu bulan apapun jenisnya Baik itu padi dalam Ya, umurnya dalam atau umurnya genca Mesti pokoknya sekadung jebul Itu nanti insya Allah 1 bulan 25 sampai 1 bulan 30 hari Biasanya jebul Kenapa panen Yang membedakan padi itu umur pendek atau panjang Kan cuma di Waktu jebul Gak tahu loh Lek padi-padi umur pendek Cuma menik kelasnya umur 75-80 Itu biasanya nanti umur 45-50 jebul Pak Sakung tandur HST Tapi pada di dalam Sekumur 100 atau lebih dari 100 Biasanya di atas 65 Lagi njebul Kacau itu meriku Tapi ketika sudah njebul Semuanya sama Semuanya sama Nah, kenapa kita harus memperadari gini? Karena nanti kaitannya dengan Kenapa? Pemupuan Nah, ini Ini keakhirnya kita bertahap Tadi pertama nanti urutan Untuk mempelajari padi ini Kau Dengan pelajari tadi Bahwa panen itu Bukan semata-mata bibit yang menentukan Bukan semata-mata Kondisi sawah Atau lingkungan Bahwa Kek pengen panen api Dua-duanya antara faktor bibit Dengan faktor lingkungan Digabung Itu yang pertama Yang kedua Setelah mempelajari itu Samen harus tahu Fase dan umur tanaman Padi Ini kita pelajari nanti Karena untuk menentukan Pemupuan Nah, setelah itu Setelah pemupuan Nanti jenis dengan mempelajari Kira-kira Gisi opo Yang dibutuhkan oleh tanaman padi Supaya dikatakan Kayak menungu sawahku Butuh empat sehat lima sempurna Ngerti loh Urutannya ngerti Nah Samen berarti harus tahu Kira-kira selama ini Aku ngemesh ini Bis memenuhi enggak Yang namanya Empat sehat lima sempurnanya padi Nah, padahal dimesh kakeh Kok gak sesuai gitu kan Niku Terus nanti Setelah itu mempelajari Berarti kapan Ya setelah Tahu keseimbangan unsur pupuk itu Makin jenengan tahu Kapan aku harus memberikan N tinggi Kapan N rendah Kapan nanti K tinggi K rendah Niku soalnya Niku salah Salah menentukan Memangin jenengan Umur padi jenengan itu Umurnya 75 75 HST ya Ternyata umur 30 Kandungan Nnya masih tinggi Wicu Pasti nanti gak bagus Hasilnya Banyak boleh rampah Ini bahasa Prof Syukur Selain sancang ke Pak Eko Pak Syukur Karena kan Karena terlalu tinggi Unsur N Bisa jadi Tanaman padi Lupa berbunga Dan berbuah Ada loh Nah ini kenapa N seperti Wonten Makin penjelasan Nanti balik Insya Allah Yang pelajari Makanin jenengan Harus tahu Kemarin Kalau siam Berapa umurnya Siam itu Siam itu Saya bilang 85 Berarti nanti Jenengan Harus siap-siap Umur 50 Atau 55 Paling Akhir Harus njebul semua Kalau nanti Samen Digomongi Pak Dini umur 85 Tapi sampai umur 60 Kok buatan njebul Berarti itu nanti Pasti molor Itu paling akhir Siam-siam Atau kemarin Si Demarki lah Pakai rata-rata itu 80 kan Berarti nanti Paling akhir Umur 50 Hari Niku Dia sudah harus Istilahnya njebul Karena fase Sampai pemasakan Itu nanti 30 hari Nah Contoh Cara menghitung Ini Pertama Faham Yang terkait Bahwa Bene P Sama dengan G Dan E Nah Yang Nomor kali Niku Umur Fase Niki contoh Yang diambil Niki Standar Pak Niki Umurnya Serang 100 HST Kan Serang Cihirang Yang dipakai Buku ini Tahapan Ini Serang Kemamanan Niki Tandur Ditandur Kan Umur 20 Nah Niki Jadi ini 0 Ini Seberbeni Kemudian Nanti 20 HST 20 20 Ini Tandur Nah Makanya Disini Wanten Namanya Tanam Disini Kan Umur Sebar HSS Disini Nanti Umur Tanam Nanti 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 Tulisan HST Ini Berarti Menyenangkan HST Setelah Tanam Tandur Tapi Di atas Ini Nanti Nanti HSS HSS 120 Hari Dari Separ Benih Ngitungnya Ini Kan 100 HST Serang Ya Contoh Yang Paling Gampang Difahami Umum Niku Kenapa Nami Ini Umam Ini Sekarang Ini Separ Benih Contoh Dengan Serang Dia Nanti Akan Mengalami Fase Pertumbuhan Itu Sampai Umur 55 55 Saking Sampai Melidik Ini Nanti Fase Vegetasi Pak Ya Fase Generati HST Berarti 35 Tandur Nah Ketika Dia Sudah Umur 55 Dari Sebar Atau 35 Dari Tandur Nah Ini Ini Nanti Ada Fase 30 Ini Adalah Fase Yang Namanya Pembentukan Bunga Jadi Ini Ruas Paling Dukun Biasanya Muncup Kayak Kerucut Pak Karena Serang Itu Umur 65 HST Atau Kemang Ini 85 Pemandang Ini Yang Standar 30 Sampai Sini 85 Tapi 65 Ini Jebul HST Atau 60 Lah Masih Dari Jebul Tapi Sakdhani Dia Sudah Masuk Fase Generati Fase Kawin Fase Perkembangan Walaupun Burun Jebul Karena Jebul Tanaman Sudah Masuk Fase HST Tapi Sebenarnya Sampai Sini Sudah Masuk Karena Fase Pertumbuhannya Sebenarnya Sampai Temawon Ini Sampai Sini Kalau Lenggaran Ini Kadang Ini Jebul Tapi Sebenarnya 30 Hari Sebelum Jebul Tanaman Padi Sudah Masuk Fase Kawin Sebenarnya Nah Mungkin Kalau Sudah 65 Sampai 100 Ini Fase Pematangan Itu Batin Jebul Pengisian Bulir Sampai Pemasakan Dan Panen 30 Hari Makan Isilah Unda-undi 65 30 35 Itu Sakmen Yang Tenggit Nah Tanaman Apapun Pak Sebenarnya Dikatakan Umur Padi Itu Panjang Atau Pendek Itu Kan Tergantung Vegetasinya Disini Umurnya Tanaman Padi Panjang Biasanya Vegetasinya Akan Panjang Kalau Umurnya Nanti Pendek Berarti Nanti Vegetasinya Juga Pendek Padi Padi Umur 80 Niku 80 HST Kade Sidang Margi Atau Yang Lain Niku 25 Itu Sebenarnya Sudah Masuk Generatif Jadi Sekarang Tanam Padi Padi 80 80 AST 85 Ini Pendek Pak Fase Pertumbuhannya Itu Sebenarnya Pendek Nuotoko Nanti Umur 25 30 Nah Ini Pendek Karena Nanti Dia Umur 55 Dia Harus Sudah Jebul Berarti Kan 65 Dikurangi 30 Niku Mangke Kenapa Namini Sak Menter Itu Nanti Dia Sudah Harus Mulai Membentuk Bunga Walaupun Belum Istilah Meteng Lapari Sakit Ikuti Dikurangi Terima kasih.